Diduga sering digunakan untuk bermain judi, warung yang ada di sekitar Jembatan Biroguno, Desa Gembiran, di Campati Gembiran, di gerbuk polisi. Dalam kegiatan tersebut, polisi berhasil menangkap 4 pelaku judi yang tengah asik bermain judi poker. Selain mengamankan 4 orang pelaku, polisi juga berhasil mengamankan uang yang diduga sebagai transaksi judi sebesar Rp614.000 dan 2 paket kartu Remy. Keempat pelaku tersebut langsung diamankan di polsek Gembiran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 5 orang, 5, 1 lari, 2. Yang lari sama Pak Kenal, Pak Kenal. Dari penangkapan tersangka 3-0-3 ini diamankan berapa tersangka dan buktinya apa saja Anda? Kita, anggota kita mengamankan 5 orang yang diduga melaksanakan judi kartu, kartu dobel, kalau tidak salah namanya permainan apa poker, Pak Kenal itu. Poker dan itu sudah kita intai sebelumnya beberapa minggu karena disinyalir disitu sering terjadi kegiatan judi kartu. Tersangka kan berapa tersangka? Tersangka sejumlah 5, namun demikian yang satu sempat melarikan diri pakai sarung, kita pegang sarungnya orang yang berosot, lari satu, jadi ini yang bisa kita amankan, kita bawa ke kantor, ada empat, jadi yang satu kita DPO. Selain mengamankan tersangka, bibir lain, Dan? BB-nya berupa uang dan dua set kartu Remy. Itu kerjanya apa, Andet? Itu ada yang pedagang pasar, orang bangun rejo, ada kuli bangunan di Bali sedang pulang, ada sopir, ada kernet. TKP-nya di mana? TKP-nya di sekitaran jembatan Wirobuno, masuk Dusun Kerajan, Desa Agamiran. Oh siap, dengan siap mana? Itu lokasinya sering dijadikan judi memang mungkin? Kita sinyalir sering karena disitu ada meja biliat, kalau biliatnya tidak ada yang main, jadi ketempatan kita intai, itu ada yang main kartu di tempat tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya.